assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa di channel ilham nyasikin youtuber paling ngang-ngang-ngang apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja demikian juga dengan orang-orang terbaik di sisi teman-teman seharapkan juga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja jangan lupa bersyukur kemudian ini juga jangan lupa teman-teman ngopi ya oke selanjutnya sebuah cara dimana cara ini akan saya tunjukkan akan saya sharekan akan saya bagikan kepada teman-teman terkhusus penonton setiap channel ilham nyasikin youtuber paling ngang-ngang dimana cara ini saya harapkan bermanfaat untuk teman-teman semua baik nanti dimanfaatkan untuk menolong istrinya bagi yang telah beristri ataupun menolong ibunya bagi yang belum beristri ataupun menolong tetangganya bagi yang masih duda dan cara ini efektif teman-teman ya kenapa efektif selama ini kita akan mencuci menggunakan ini teman-teman ya misalkan kita menemui gelas besar semacam ini jari kita tidak akan sampai atau foam ini tidak akan sampai menyentuh bagian bawahnya teman-teman sehingga kita akan mengalami kesulitan misalkan untuk mencuci gelas besar seperti ini dan bentuknya panjang biasanya bagian deterjennya itu hanya menyentuh bagian gagang paling bawah ini saja teman-teman tidak sampai ke bagian yang paling bawah ya hanya bagian bawah ke atas sedikit sekitar dua jari nah dipastikan di bagian bawah ini masih ada kotoran yang belum tersapu rata atau dibersihkan secara sempurna menggunakan foam atau sepon ini teman-teman ya dan ini saya gunakan foam bekas teman-teman ya agar lebih mudah jadi pembuatannya enggak harus baru teman-teman dan caranya bagaimana kita singkirkan dahulu gelas besar ini hanya pakai cara alat dapur saja teman-teman siapkan ini kemudian kita potong ya seponnya ini jangan dibuang teman-teman kita potong menjadi dua seperti ini teman-temannya ini dulu kalau di pabrik tempat saya bekerja namanya density 10 teman-teman karena kurang teksturnya kurang lembut kemudian cepat cepat kempes ya kalau enggak density 10 ini density 14 begitu di 14 ini hanya share saja pengalaman dulu pernah bekerja di perusahaan pembuatan foam oke selanjutnya kita siapkan paralon satuin seperti ini bekas juga teman-teman boleh baru juga boleh oke dan jangan lupa botol bekas air minum baru juga enggak papa ya bekas masih bisa kita buka tutupnya kemudian bagian ini kita potong terlebih dahulu tujuannya kenapa nanti biar mempermudah dalam buka tutupnya jadi ini enggak mengganjal begitu teman-teman ya nah ini bisa dipotong bisa diambil seperti ini kemudian siapkan kompornya untuk menghangatkan menghangatkan paralon ini teman-teman kita hangatkan ya enggak lama kok teman-teman pembuatan seperti ini ini sambil ditutup kemari terlebih dahulu oke kemudian hangatkan ini enggak sampai 5 menit sudah hangat bisa dimasukkan ke dalam botolnya tutup botolnya maksud saya ya pakai api hangat saja enggak usah besar-besar nah setelah onyoy semacam ini kalau disentuh onyoy teman-teman tuh kita masukkan kemari oke kurang masuk lagi hangatkan lagi teman-teman sampai benar-benar kira-kira bisa masuk ke tutup botolnya ya nah seperti ini sip seperti ini teman-teman matikan terlebih dahulu kompornya kembali lagi ke sini kemudian kita buka tutup botolnya seperti ini teman-teman jadi ini rekat ya tanpa dilempun rekat karena tadi sudah kita bentuk menggunakan kompor hangat lalu kita lubangi menggunakan paku yang dihangatkan seperti ini teman-teman bagian tengahnya ya itu jadi enggak harus pakai bor simple teman-teman ini dan kita masukkan foamnya tadi foam cucian itu ke sini oke seperti ini teman-teman ya nah lalu kita siapkan botolnya ini kita isi dengan deterjen cair teman-teman yang biasa buat nyuci piring dan sebagainya bukan menggunakan deterjen yang untuk pakaian ya tetapi untuk mencuci piring kita isi terlebih dahulu secukupnya saja enggak usah terlalu penuh ya seperti ini teman-teman sudah kita isikan menggunakan deterjen cair pencuci piring pencuci gelas dan pencuci kenangan masa lalu ya seperti ini kita tutupkan ya jadi teman-teman alat ini berfungsi untuk mencuci gelas yang enggak terjangkau ataupun botol-botol lainnya jadi tinggal kita mainkan nanti deterjennya sampai bawah teman-teman tuh praktis ya jadi menjangkau ke semua bagian yang tidak kita jangkau biasanya kita menjangkau dengan tangan itu agak kesusahan sekarang tinggal mudah diputar begitu mainkan tanpa harus bersusah payah menggunakan tangan kita yang tidak bisa menjangkau ke bagian yang jauh-jauh atau bagian yang sulit-sulit terjangkau oke demikian saja tutorial singkat ini dari channel ilham nyasikin semoga bermanfaat dan tentunya teman-teman bisa praktekkan alat multifungsi ini di berbagai keperluan di dapur ataupun di mana saja yang kira-kira membutuhkan alat multifungsi seperti ini ya teman-teman sangat mudah bikinnya dan kembali lagi semoga alat ini bermanfaat untuk siapa saja yang menontonnya konten video ini terima kasih atas like, share, subscribe, serta komennya di channel ilham nyasikin, youtuber paling nganu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati